Uh, lihat es krim langsung. Saya ingin makan es krim. Gak apa-apa loh makan es krim pagi-pagi karena ini es krimnya sehat, Ica ya? Iya. Ica disini udah hadir, jadi Ica akan membuat es krim bersama saya. Dan es krimnya ini es krim sehat berbahan dasar sayuran, betul? Nah ini ada apa aja? Boleh dijelasin gak? Kita mau bikinnya apa? Ini, ini ada basic es krim, Mbak. Jadi ini buatnya dari susu kedelai. Susu kedelai, ini kita ada susu kedelai juga ya disini ya? Iya. Oh, oke. Hmm, jadi kalau buat Anda yang vegan, ini cocok banget. Bisa langsung membuat di rumah. Jadi ini kedelainya bersama dengan? Mainzenan. Jadi gini Mbak, untuk kita bikin susu kedelai itu kan kita rendam, rendam kedelainya selama satu malam dulu. Oke. Terus dia hancur, udah agak, apa ya, sedikit lebih lembut. Lembek gitu ya. Itu baru kita olah jadi susu kedelai. Oke. Kenapa kita bikin sendiri? Karena kita bisa takar seberapa banyak kadar air yang kita mau. Oh, jadi bisa kental atau tidaknya begitu ya. Oke, oke, oke. Soalnya kalau kita beli itu kita gak bisa. Benar sih. Mau ini, kadar airnya seperti apa. Mau ini dan itu susah ya. Kalau bikin sendiri pokoknya bisa di custom. Nah tapi awalnya kita mau langsung bikin aja. Sambil nanti Ica, aku ingin tahu sebenarnya awalnya tuh kepikiran untuk bikin es krim sehat tuh kayak gimana sih? Awalnya dari keponakan susah makan sayur tuh mbak. Susah makan sayur. Ayo sambil bikin yuk, Ca. Ini es krimnya kita harus dapet tekstur yang seperti ini. Biar dia gak mengkristal kayak es puter gitu mbak. Oke, terus dimasukin ke blender kita hari ini. Gimana, gimana? Jadi waktu itu keponakan gak makan sayur. Ini pasti banyak ya ibu-ibu di rumah juga yang mungkin anaknya susah makan sayur ya. Akhirnya kepikiran gimana caranya mengolah makanan sayur menjadi makanan yang sebenarnya sudah termain set enak gitu. Kalau kita makan sayur mentah-mentah kan susah ya mbak ya? Bener, bener, bener. Oh gitu, jadi awalnya mengakali gitu. Iya. Terus kemudian di 2011 waktu itu? Iya. Abis itu, waktu itu kan kamu berarti masih sekolah kan? Iya, sama klas 2. Wow, terus kepikiran kayak gitu tuh ngeliat dari mana? Iya. Ada jatuhnya. Oke, kita bersihin. Segitu aja? Iya. Oke, jadi hari ini kita mau bikin itu sama? Ini kita dari pakcoy dulu ya mbak. Oke. Pakcoynya diapain? Kalau kita mau dapat yang fresh tiap hari, kita harus dari hidroponik. Yang gampang di rumah kan bisa gak ada hidroponik. Oke. Jadi kita ambil daunnya. Daunnya aja? Iya, daunnya aja. Oke. Kalau bisa sih yang dalam ini mbak, karena dia yang muda. Hmm, oke. Nah itu 2011 itu, waktu itu kamu masih kuliah, terus ngeliat di mana? Kepikiran dari mana? Masih SMA mbak. Oh iya, masih SMA, sekarang masih kuliah ya. Saya sampai lupa. Iya, gimana-gimana? Jadi, waktu itu nyoba terus gimana? Awalnya? Nyoba terus gagal. Karena kan gak pernah masak. Ini dimasukin aja? Iya. Gak pernah masak sebelumnya? Masak es krim maksudnya mbak. Masak es krim tuh berarti ngeblender ya? Iya, untuk dapatkan formula basic es krim yang bisa jadi lembut gitu. Susah ini lagi ya? Iya, tanpa tangkai. Tanpa tangkai. Oke, terus itu trial and errornya berapa lama? Ica? Oh, 17 kali mbak. 17 kali. Dua tahun baru ketemu basic es krim yang benar-benar ini. Ini segini? Iya. Udah? Oke. Dua tahun. Tapi waktu itu katanya kamu pakai apa? Memanipulasi rasa. Itu gimana sih maksudnya memanipulasi rasa? Jadi teknologi itu kan gak harus kita menemukan musim yang canggih. Seperti kayak kedelai bisa jadi kecap. Itu kan juga teknologi dari pangan ya mbak. Nah ini teknologi. Ini tinggal di. Ini gak perlu pakai air lagi ya, Ica ya? Enggak, kita malah menghindari airnya mbak. Karena kalau kebanyakan air dia mengkristal. Oke. Iya, tapi waktu awal itu juga penasaran. Kamu bikin orang mau nyoba es krim kamu itu gimana? Jadi kita awalnya main set yang dulu lah. Jadi ini kan teknologi. Ini kan dari sayur nih mbak. Itu nanti rasanya mirip sama alpukat. Rasanya mirip sama alpukat. Oke. Jadi kalau orang-orang yang takut banget gemuk, alpukat kan mengandung-andung bernambang bernambang bernambang. Nah, gimana caranya kita tetap bisa makan alpukat tanpa khawatir, tapi dari sayur. Oke. Jadi perasaannya, rasanya seperti makan alpukat. Ya, nanti kita coba ya. Saya penasaran. Padahal cuma pakai pak choy aja. Iya. Oke. Ini sudah hampir tercampur semuanya. Oke. Sudah selesai. Jadi harus bendun-bendunin saluk juga. Kalau enggak dia masih ada bintik-bintiknya, dia akan termeset. Karena alpukat kan enggak ada bintik-bintiknya. Iya, iya, iya. Oh, jadi harus di-blend sampai benar-benar hijaunya enggak ada putih-putihnya lagi ya. Iya. Oke, nah waktu itu orang terdekat yang mencoba awalnya. Kalau orang terdekat pasti dia tahu, mbak. Jadi kasih ke orang yang enggak tahu dulu. Iya. Jadi jangan bilang ini, jangan bilang ini rasa alpukat, karena itu kan bohong ya. Nah, ini dia suruh coba. Rasanya ini tuh. Kayak apa gitu. Kayak apa. Ini rasa alpukat. Terus waktu itu semuanya bilang enak. Iya. Oh ya? Jadi, awalnya sih aku sendiri tetap mencoba ya, mbak. Soalnya, kan aku tahu, bahan dasarnya ini mencoba. Baiklah. Tapi akhirnya berkembang dan ternyata omsetnya sudah puluhan juta rupiah. Luar biasa loh. Oke, ini nanti kita tuang ke sini. Dan nanti kita akan bicara lagi sama Ica. Kira-kira ini tips dan triknya untuk membuat es krim tapi sehat. Tapi diterima begitu oleh semua orang. Vegan juga bisa makan. Baik saya juga. Saya sebenarnya pesketerian sih. Saya nggak apa-apa makan yang ada derinya. Ini bisa ya? Kalau misalnya kita mau ganti dengan susu biasa bisa ya? Cuma rasanya mungkin agak beda dari alpukat, mbak. Oh, oke, oke. Jadi lebih enak pakai ini. Jadi menopulasi rasanya itu dari perpaduan kedelai sama vanilanya itu tadi. Baiklah. Masih akan bincang-bincang nih sama Ica, pengusaha es krim sayur. Tapi kali ini juga ditemani oleh Mas Yuswadi, pengamatan bisnis. Halo. Pagi, mbak. Pagi. Nah, tadi kita sudah bikin-bikin kan dan ini adalah hasilnya dari yang tadi Ica bikin ya. Ini kendela ya yang dimodifikasi jadi alpukat tadi. Rasanya agak-agak mirip sama alpukat kata Ica. Nah, tapi sebelum kita akan bincang-bincang, mungkin aku kasih dulu ke Mas Yuswadi satu. Iya, boleh dong. Kan tadi juga maksudnya kita sudah ngobrol-ngobrol gimana cara bikinnya. Tapi saya penasaran nih Mas, kalau pengamatanmu sebagai pengamat bisnis gitu. Sebenarnya bisnis kuliner sehat ini potensial nggak sih? Ya, terutama Indonesia itu sejak 2010 ya. Itu ada ledakan kelas menengah di Indonesia. Ya, jadi kelas menengah ini pola konsumsinya agak beda. Jadi mulai yang sehat-sehat sudah mulai digandrungi. Dan itu nggak hanya cuma karena sehat, tapi yang lebih penting adalah karena lifestyle. Karena pengen dilihat orang yang aku sehat. Jadi ada faktor itu ya. Makanya kalau si Anissa ini bikin ini, makanya saya nunggu di Jakarta nih. Karena masih baru terbatas di Surabaya. Saya yakin kalau di Jakarta akan boom luar biasa. Lebih boom lagi. Gimana kira-kira, Cak? Mau nggak eksplor ke Jakarta juga? Itu target saya. Itu targetnya. Kapan kira-kira, Cak? Tunggu saya selesaikan skripsinya dulu deh, Mbak. Oke, oke. Tapi kalau misalnya, Mas Yuswadi, aku penasaran kalau misalnya Ica mau benar-benar membuka di Jakarta gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu kalau misalnya dia memang mau buka, seperti apa gitu harusnya? Sebenarnya, tadi saya udah ngomong sama Anissa. Memang ini saya bilang hati-hati karena bisnisnya bawa momentum. Jadi ini sudah acara TV begini, kemudian di Instagramnya sudah mulai eksposurnya. Nanti kalau permintaannya bludak, ya. Itu harus siap-siap. Sementara dia masih sibuk kuliah. Belum ada karyawan. Jadi the next step adalah dia akan masuk skala industri. Jadi mesti harus mulai punya satu-dua karyawan. Karena nanti begitu, ini habis ikut acara netin, nanti langsung tuh Instagramnya langsung banyak. Itu mesti harus di-backup. Sementara dia mulai bikin es krimnya itu setelah pulang kuliah. Jadi nanti challenge-nya di situ. Jadi ngelayani Surabaya aja mungkin masih berat. Nanti kalau masuk di Jakarta, sudah formatnya industri. Terus kemudian ini juga channel fisik. Maksudnya gimana tuh? Ya punya warungnya. Tempatnya. Atau flagship store-nya. Jadi display itu di online maupun di physical. Asih, jadi orang bisa langsung kalau misalnya ingin, langsung bisa datang gitu ya. Experience. Oke, tapi memang seperti kata mahasiswa Hadi tadi, di Indonesia ini memang pola hidup sehat itu kini nih sedang diminati banget. Saya juga termasuk salah satu penggandungnya. Oke, nanti aku mau coba karena yang ini agak-agak guilty pleasure gimana gitu. Tapi mas, aku penasaran lagi. Aduh. Kalau misalnya Ica ini kan mau expand gitu rencananya kan. Mau ke Jakarta. Jakarta. Nah, satu hal penting kekuatan dia yang harus dipertahankan itu apa sih Mas? Ya. Jadi ini adalah satu konsep bisnis baru ya. Jadi ini kalau di pemasaran namanya new category. Ya, kalau new category berarti tadi betul. Dibilang mesti harus mengedukate pasar. Dan kalau baru itu malah justru bukan menghindari pesaing, jujur mengundang pesaing. Jadi digedein kategorinya. Nah, jadi ini kan kategorinya kan namanya es krim sayur kan. Jadi nanti kuncinya kalau yang lain banyak masuk berarti kategori ini diterima. Tapi kalau cuma dia sendiri, ya customer juga ragu ini, ini apa namanya kategori ini diterima atau enggak begitu. Makanya justru kamu yang pertama mengundang customer, juga mengundang kompetitor. Jadi Coca-Cola itu enggak akan gede kalau enggak ada Pepsi. Oh, oke. Jadi memang begitu. Kompetitor berarti mengancam tapi sekaligus mengundang juga ya? Dia harus datang tapi kamu karena the first in the market, the first in the mind, maka harus one step di atas selalu. Itu beratnya pemimpin pasar. Jadi saya lihat sudah di saya googling, memang cuma dia ada di Jogja juga tapi masih belum gede. Makanya mesti momentum itu. Jadi you are the leader ini, industry leader di kategori yang baru, masih kecil tapi pelan-pelan digedein. Semua industri begitu. Semua industri awalnya kecil enggak ada, diciptakan. Nah, dia mesti harus menjadi, apa namanya, menjadi leader di situ. Oke, marketnya diciptakan sendiri begitu ya. Oke, gimana Cak tanggapannya? Jadi kamu mau masuk ke Jakarta di tahun depan, tahun ini? Tahun depan insya Allah. Tahun depan. Oke, kita tunggu. Pokoknya saya juga pasti akan menjadi salah satu pelanggan setia. Karena emang ini enak banget. Selain apa ya, selain sehat, rasanya itu seperti karena dessert ya. Manisnya itu menyenangkan gitu. Terima kasih loh, Cak. Udah dibawain dan hari ini jadinya saya dapat breakfast sekaligus dessert. Terima kasih banyak juga, Mas Yusul, sudah hadir di sini. Kita nanti akan makan ini karena agak sulit ya untuk ditusuk ya, Cak ya. Nanti kamu tetap ngasih ini ke aku ya. Oke, itu dia perbincangan kita mengenai es krim sehat ini. Mungkin Anda bisa buat juga di rumah. Karena apa ya, selain rasanya yang menyenangkan, ini juga tidak membahayakan begitu-begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih.